Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Muhammad Rifqi di program Uwasa Ramadan Masjid Agung Al-Azhar Nah pada hari ini sangat spesial sekali karena saya gak sendirian nih pemirsa atau jamaah Majid Agung Al-Azhar Saya sudah bersama orang yang spesial sekali Nah hari ini saya datangkan untuk membahas tema lurus di tengah jalan berliku Nah langsung saja gak usah berlama-lama saya kenalkan kepada jamaah Profesor Kiai Yaji Dinsamsuddin Apa kabar Prof? Alhamdulillah sehat walafiat Alhamdulillah saya manggilnya Prof aja Prof Bang juga boleh Sekarang kesibukan apa aja Prof? Tetap seperti dulu Selain sebagai dosen saya guru besar di Vsip UIN Jakarta Juga masih memimpin beberapa organisasi Pertama yang bersifat lintas ya Tas agama, suku, profesi itu pergerakan Indonesia Maju Juga di Interredius Council Indonesia Tapi banyak waktu sekarang tersita untuk sebuah proyek peradaban masa depan Masya Allah Yaitu sebuah pesantren yang saya dirikan di kampung halaman Sumbawa Beri nama pesantren modern internasional Dea Malela Nama kakek yang dibuang ke Afrika Selatan Yang di dalamnya ada SMP SMA Saya banyak Ya hampir eksper dua lebih dari pikiran saya untuk lembaga ini Masya Allah Nah sedikit informasi juga kepada Jemaah Bahwa Prof Dinsamsuddin ini dulu pernah menjabat dua kali ya Prof Di Ketua MUI Nah kalau dua kali di Muhammadiyah Oh Muhammadiyah Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2005 terpilih lagi 2010 enggak 2015 Kalau di MUI ketua umum hanya satu setahun setengah Oh setahun setengah 2014 sampai 2015 Dan Ketua Dewan Pertimbangan MUI satu periode Masya Allah Tapi saya dulu juga remaja masjidnya Dan sering datang ke Yes ini Oh Masya Allah Kebetulan saya mimpin sebuah masjid di Menteng Masjid Cudnyadin Di sana ada remajanya juga ya Seperti dulu ya Selama ya tahun 70-an 80-an Remaja masjid Terutama Allah Zahar jelas ya Sebagai pelopor Yes Ada Rizka ya Masjid Sunda Kelapa Ada Rizma Di Cud Mutia Masjid Nah di sebelahnya itu ada Masjid Cudnyadin Itu Rizkandi Baru muncul Rizma Al-Ikhlas Karena saya pernah Apa Undang semuanya itu Jadi ini sebuah organisasi Yang dekat dengan masjid Waru julun kulbuhu mu'allakun bil masjid Seorang laki-laki Seorang manusia Laki perempuan Muda tua Yang hatinya Terpaut dengan masjid Jadi saya berharap Yes ini Semakin berjaya Amin Pertama bisa meraih Simpati dari generasi milenial Amin Tapi anda bukan milenial lagi Gini Prof Terkait tema Prof lurus di tengah jalan berliku Prof Wah susah itu Jalan berliku-liku Gimana bisa lurus Mungkin lurus disini Sikap Batin Hati ya Yang dalam bahasa agama Islam Adalah beristiqomah Beristiqomah Berpegang teguh Pada nilai-nilai kebenaran Sehingga berada pada As-Sirot al-Mustaqim Jadi Jalan berliku-liku Kita jadikan sebagai As-Sirot al-Mustaqim Kan doa terus Setiap Solat kan Ihdin As-Sirot al-Mustaqim Itu Itu menyangkut sikap jiwa Sikap batin Yang Berpegang teguh Kepada Kebenaran Al-Haq Ya Yaitu Al-Islam Kalau sudah menyangkut Kebenaran Apalagi kebenaran agama Gak ada kompromi itu Ya itu bukan ruang diskusi Gak ada tawar-tawar Prof ya Tidak tawar-menawar Jangan terpengaruh Apalagi anak muda Ya Mau mencari jodoh Dibujuk oleh Apa Terutama Ya Akhawat lah ya Remaja putri Yang lain Karena dia Tampan Kaya Terpengaruh Apa kata Al-Quran itu Jangan nikahi Orang musyrik Ya Karena budak muslim Mu'min Dan budak mu'mina Itu lebih baik Dari Musyrik Yang Walaupun A'jabat kum Walaupun Mempesona Ah ini istiqomah Ya itu Beristiqomah Jadi Berada Pada jalan lurus Di jalan-jalan Berliku-liku Bahkan Bukan berliku-liku saja ya Mendaki Gimana Bayangkan Jalan-liku-liku Tapi Mendaki Untuk sampai Kepuncak Cita-cita Ketaklah Ketakwaan Kita bisa Satu beristikomah Apa Perjudannya Satu Tetap Berpegang Teguh Pada kebenaran Dan Kedua Yakini Tujuan Dalam Berkehidupan Dan Beragama Ada tujuan Mata-mata Mencari Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala Itu kan tujuan Nah tujuan ini jangan Jangan belok-belok Jangan ikuti Liku-liku Lika-liku Jalan itu Yang ketiga Beragabalah Dengan menekuni Dengan ketekunan Itkan Ayutkinah Dalam hadis itu Berbuatlah Dan Allah akan menyukai Hambanya Yang berbuat Amal Ayutkinahu Sambil menekuninya Sedikit demi sedikit Dan Saya kira Itulah Berada pada jalan lurus Di tengah Jalan yang berliku-liku Terkait istiqomah tadi Untuk Jamaah Ternyata Mayoritas Pemuda Pemudi ada juga Pemuda-pemudi Untuk istiqomah sendiri Anak-anak muda Anak-anak zaman sekarang Itu kan Cobanya Besar sekali Gadget Dunia global sekarang ini Ditandai oleh Liberalisasi Sebuah arus Kisah sih kan arus Liberalisasi Arus Kebebasan Karena Sistem dunia Yang Mengendalikan kehidupan dunia Global ini adalah Sebuah paham Liberalisme Dan sekularisme Apa itu sekularisme? Sekularisme itu Suatu paham Yang meyakini Hidup manusia itu Kini dan disini Sekulum dalam bahasa latin Kini dan disini Tidak ada nanti dan disana Dalam filsafat Tidak ada dimensi eskatologis Akan ada kehidupan selamat Kini dan disini Maka Tidak perlu ada pertanggung jawaban Eh tidak ada pertanggung jawaban Maka Ya Kita bebas-bebas saja Nah anak muda sekarang kan Ya Menikmati Enjoy ya Freedom Ini yang Membuat manusia itu Keluar dari Keluar dari jalurnya Jalur istiqomah itu Pangkalnya adalah Janji Asali Janji Prenial Pernah ingat gak? Sebelum lahir Sebelum roh dihembuskan pada jasad Allah bertanya Bukankah aku ini Tuhan Kata Allah nih Gak ingat ya Baru Manusia menjawab Bala syahid Nah iya Kami membenarkan Bahwa engkau adalah Tuhan kami Nah sayangnya Betul lahir ke dunia Pengaruh Pengaruh lingkungan Betulan dari keluarga yang Tidak beriman Sekolah Yang kemudian banyak pengaruh Pergaulan Jadi Adik-adik muda Saya juga pernah muda Memang tidak sulit Maksud saya Tidak muda Tidak muda Bisa Apa namanya Menahan diri Dari godaan Cobaan Luar biasa itu Maka ajaran agama Pilih-pilih lah Teman Pergaulan bro Teman dulu ya Teman bergaul Jadi manusia itu Akan sangat ditentukan Oleh siapa temannya Ya boleh ya Teman yang tidak baik Betulan Oh temannya narkoba Temannya ya Agak-agak budaya free Kayak free sex Ya sanggup gak kita Bertahan diri Susah itu Coba diajak Sedikit demi sedikit Terjebak Maka pilih lah Teman bergaul Yang kedua Kita juga tidak Ya kemudian eksklusif Kuper Kurang pergaulan Tidak Boleh-boleh saja lah Namanya dunia anak muda Ya musik-musik Boleh lah Tapi pilihlah musik-musik Yang Yang baik Nah Itu yang Antara lain Kedua Untuk itu Jangan lupa agama Jangan lupa sholat Boleh bermusik Bernyanyi Tapi jangan lupa ngaji Dekatlah dengan masjid Nah kan ini sudah bagus Nijis ini Ajaklah semua remaja Di ibu kota ini Untuk yes Tapi kantornya Minta kiasa diperluas Supaya bisa ada tempat Yang ngumpul-ngumpul Gitu kan Dan ada masjid Pas adhan Ya berhenti Apa Rapat Berhenti main gitar Ikut sholat Balik lagi Sholat Dan disini bisa belajar Dan saya tahu Yes itu bukan sekedar Apa ya Berada di masjid Tapi islamic study club Study club Nah Studinya belajar Diskusilah ilmu disini Mungkin ya ada Bimbingan pelajaran Bimbingan perkuliahan Bahwa nanti ada yang dapat jodoh Di yes Boleh aja Itu namanya takdir Bagus kan Dapat jodoh di masjid Ini saya dulu Pembina remahnya masjid Ini saya merasakan sekali Bahwa Pertemanan dan lingkungan itu Mempengaruhi sekali Karena memang Saya selalu Mengingat di pikiran saya Bahwa Ada satu pepatan Selalu saya ingat Bahwa ketika saya berteman Dengan tukang parfum Ya saya akan Kecepatan wanginya Ketika saya akan Berteman dengan Penjual pisau Maka saya akan kegores Itu yang selalu saya ingat Saya selalu menjaga Lingkungan dan pertemanan Lalu begini Untuk Anak-anak muda Yang masih Belajar agama Setidaknya ada niat Tapi memang Keinginannya Dan Kemauannya masih belum Terlalu Terlalu kuat Nah untuk Membimbing mereka ini Seperti apa sih Prof Ya memang Ya memang bisa pelan-pelan Pelan-pelan Juga dakwah itu kan Bil hikmah Udu'u'i la sabiri rubika Bil hikmah Dengan hikmah Kebijaksanaan Ya ajak dulu lah Kalau Remaja putri Belum langsung Berhijab Gak apa-apa lah ya Coba dulu Tapi kalau masuk masjid Pakai ya Gak apa-apa Gantung dulu kan Lama-lama Nanti akan terbiasa Allah bisa Karena Biasa Uh momok itu Baca Al-Quran Gak bisa ngaji Karena kebetulan Ya tidak masuk Di sekolah Yang ada pelajaran Baca Al-Quran Kemudian orang tua Juga tidak Apa nanti Mampu mendatangkan Guru ya Les ngaji Atau di masyarakat Dia tidak mau Ke masjid Biasa kan di masjid-masjid Ada belajar ngaji Begitu dewasa Remaja Malu itu Dan sulit Membayangkan Alif bata Pelan-pelan Ya Pelahan-lahan Sekarang juga ada Metodologi yang bisa cepat Mungkin mulai dulu Dengan mengkaji Isinya Oh ternyata menarik Itu Al-Quran Begitu cinta pada Al-Quran Ya akan cinta Membacanya Maka mulai belajar Membacanya Ya Saya juga pernah Mengalami ya Saya dulu guru Privat ya Itu keluarga Memang mohon maaf Saya datang Dia pakai caranya pendek Perempuan ini Sekolah di Inggris lagi kan Kemudian Gak selesai sekolah Pulang Merokok Bagaimana nih Guru privat Yang diajarinya Pakai celana pendek Kau Merokok lagi kan Ya jangan Datang-datang Kita Haram Haram Ya lari dia Ada ayat Quran itu Jika kamu berkeras hati Akan lari dari Pelan-pelan Belum bisa sholat Ya itu usianya Mungkin sudah 30an Keluarga muslim Karena lama di luar negeri Tidak bisa sholat Gini aja ya Sholat Gini ikut Bacanya apa Al-Fatihah bisa dia Udahlah Berdiri Al-Fatihah Waktu duduk Al-Fatihah lagi Dia perlu hati Dia bilang Penting hati Dia praktekan Tapi Tidak kurang Tidak lebih dari Tiga bulan Empat bulan Dia sudah mulai Belajar Baca-baca Ini perlahan-lahan Rasulullah juga Seperti itu Cuma ya Kalau sudah diajak Gak mau Pada kebenaran Itu ya Kebangetan Keterlaluan Gini Prof Untuk orang-orang Yang mungkin Baru belajar agamanya Ada nih Yang belum belajar agama Masih muda-muda Mungkin mereka Ada yang kesulitan Untuk belajar Sesuai textbook Nah mereka belajarnya Melalui teladan Ada gak pesan-pesan Untuk pemuda-pemuda Yang belajar Ya kepada Anak-anakku Adik-adikku Yang sekarang Sedang pada usia Remaja Ini lah usia-usia Yang penuh Dengan godaan Cobaan Jadilah Manusia Apalagi Beragama Islam Yang berpegang teguh Pada keyakinan Keagaman kita Itu dulu Akidah Yakin dulu Akan kebenaran Allah subhanahu wa ta'ala Al-Islam Nabi Muhammad S.A.W Setelah itu Belajar pelan-pelan Gak apa-apa lah ya Belajar pelan-pelan Mungkin ada seniornya Ada gurunya Atau sekarang Pakai WA ya Medisial Prof sekarang Media sosial Media sosial Banyak ditanya juga Pakai WA Oleh orang yang konsultasi Agama Gak apa-apa Jangan malu bertanya Nah sedikit demi sedikit Gak usah malu Yang justru malu Malu berbuat jahat Insya Allah Saya yakin Anda semua Anak-anakku semua Adikku semua Nanti dalam waktu Cepat Mengalami perubahan Tapi sangat tergantung Pada diri sendiri Sangat tergantung Pada niat Innamul a'malu bin niat Sesungguhnya Semua perbuatan Tergantung niat Kalau anda berniat Bismillah Saya bertekad menjadi Seorang muslim Muslimah Yang baik Maka Akan menjadi muslim Dan muslimah Yang baik Ini yang bisa Saya sarankan Saya pesan Sebagai orang tua Namun-amun Ada manfaatnya Terima kasih Prof Jadi Begitu Jemaah Masyarakat Luruskan niat Mantapkan diri Tenangkan hati Maka Belajarlah sedikit Walaupun jalan Berliku-liku Bahkan mendaki Mantapkan Dalam hati Tetap beristikoma Itulah jalan lurus Tetap beristikoma Terima kasih Prof Sekali lagi Prof Maaf telah mengganggu Prof Semoga kita berjumpa lagi Prof Inilah kesempatan Baiklah Jemaah Masyarakat Agunga Lazar Sekian dulu Episode Awas Ramadhan Masyarakat Agunga Lazar Dengan tema Lurus di Tenang Jalan Beriku Wabilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh visual Hebat Osama possiblybeing tomorrow Sub indo by broth3rmax Terima kasih.